Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana dengan kuburan lama Yang dibongkar dan ditimpa Dengan mayat yang dikubur dalam Satu liang lahat Dengan mayat yang baru Boleh apa tak boleh Pak Ustaz Makam di Madinah Namanya Makam Baqi Makam di Makkah Namanya Makam Ma'la Sebelum Nabi Muhammad Makam Baqi, Makam Ma'la sudah ada Sampai sekarang Kalau dihitung sejak Nabi pindah ke Madinah Hukum tahun Makam Baqi 1442 tahun Jadi kenapa bisa tak bertambah-tambah Tetap luasnya begitu saja Karena bertimpa-timpa Apalagi di situ gurun pasir Maka cepat kering Jenazah itu hancur berkeping Lalu kemudian kita gak meninggal Timpa lagi, kita gak meninggal timpa lagi Kita gak meninggal timpa lagi Itu makanya tidak boleh Menyemen tanah wakaf Karena tanah itu milik wakaf umat Islam Nanti kalau tanah kurang Bisa ditimbun Bisa ditimbun Ada pun ziarah Maka sesungguhnya Tidak akan ada doa Fatiha yasin yang salah alaman Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi dalam pemukiman Tinggal di Pulau Batam Lalu kemudian tanah susah Lalu kemudian ada pemakaman Habis itu ditimpa Dulu kakeknya Sekarang bapaknya Lalu cucunya Lalu cicitnya Maka itu dalam hukum Islam Boleh Di Mesir Di Mesir itu begitu juga Pemakaman macam rumah keluarga Ramai-ramai disitu Maka jenazah ini Hancur Bekeping Diganti dengan jenazah-jenazah yang baru Demikian Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Adakah hadis Atau ayat Quran Yang membolehkan suami Yang sudah beristri Nikah lagi Tanpa izin istri Bapak sudah nikah Punya istri Di Batam Kemudian Bapak datang ke Pekan Baru Jumpa sama saya Ikut acara ikhtikap Lalu kemudian Bapak bilang Pak Ustaz Nampak ku cantik jemaah Itu Pak Ustaz Tolonglah Ustaz akadkan Lalu saya akadkan Ku nikahkan engkau Dengan jemaah ini Dengan mahar Sebentuk cincin emas Tunai Mempelai laki-laki ada Mempelai perempuan ada Walinya ada Maharnya ada Saksinya dua orang ada Ijab kobolnya ada Rukun syaratnya ada Nikahnya sah atau tak sah? Sah Kenapa Ibu bilang tak sah? Nikahnya sah Tapi kalau begitu lah Semua ulah orang Indonesia ini Oh serak-serak lah Bini dia Maka dibuatlah hukum negara Namanya kompilasi hukum Islam KHI Kompilasi hukum Islam Maka tidak boleh laki-laki Menikah dengan perempuan Sebelum ada izin dari istri pertama Yang ditanda tanganinya Dengan materi 6 ribu Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama Umur Alamat Dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju Suami saya menikah sekali lagi Dengan tanda tangan materi Dibawa ke pengadilan Lalu hakim bertanya Setujukah engkau suami kau ini nikah lagi? Setuju Pak Hakim Jadi tidak sesimpel Sesederhana Jelas Ini dibuat hukum negara Supaya untuk menjaga Jangan semua laki-laki ini Asal keluar kota Buka cabang disitu Minggu kota buka cabang Dimana bumi dipijak Disitu awak beranak Jadi ibu tak perlu takut Sampai pucat ibu memikirkan itu Aku lagi bapak-bapak ini Tak akan ada yang berani insya Allah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Saya pernah minjam duit untuk beli mobil Di salah satu finance Finance jasa keuangan Dengan cara membayarnya dicicil Apakah itu termasuk riba Pak Ustaz? Kura-kura dalam perahu Kura-kura tak tahu Jika iya bagaimana cara saya keluar dari riba ini Pak Ustaz? Berapa lagi utangmu? 100 juta Kau jual aset yang ada Kau tutup utangmu itu Tutup supaya tidak larut dalam riba Tak bisa Pak Ustaz Mobil ini pun ku pakai teksi cari makan Kalau ku jual ini Meledak semuanya Hiroshima Nagasaki Meletup Bini ku anak kuru meletup semuanya Maka kau cicil saja sampai lunas Nanti sesudah itu jangan buat lagi Istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah SWT Tak boleh menjual bahan pokok Tak boleh menjual rumah Karena rumah adalah kebutuhan pokok Uang dengan uang riba Jangan coba-coba dengan riba Orang yang makan riba Orang yang makan riba Orang yang makan riba Nanti di akhirat bangkit dari kubur Macam orang kerasukan setan Allah mengecam Menghancurkan riba Dan menumbuhkan sedekah Jangan sampai riba Anak-anak kita dikasih makan riba Siapa yang tetap juga Berinteraksi dengan riba Sesudah dijelaskan riba itu Arab Berarti dia sudah mengizinkan Untuk perang dengan Allah Dan Rasulullah SAW Perang sama Donald Trump Aja kita takut Ini aja perang sama Allah Kertas terakhir Assalamualaikum Pausat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah dikasih kesempatan Nama saya Ibu Khairun Nisa Saya mau tanya seandainya Saya meninggal dunia besok Apakah wajah dan rupa saya Pulang kepada Allah Macam sekarang ini? Tak masuk surga orang tua Jadi kalau Ibu Ibu Khairun Nisa Umur Ibu 70 tahun Tak ada orang di surga itu Mukanya muka 70 Tak masuk surga orang tua Begitu Nabi mengatakan Orang tua tak masuk surga Menangislah nenek-nenek Kau kenapa nangis? Kata Nabi Kata Nabi Aku tua tak masuk surga Senyum-senyum Nabi Jadi Nabi itu ada juga tuh senyumnya Kata Nabi Bukan maksudku orang tua tak masuk surga Orang tua itu Nanti masuk surga Mukanya berubah muda balik Umurnya 30 31 32 33 Macam muka saya inilah 30 31 32 33 Masuk akal Masuk akal Bapak lah Misalnya umur 80 Masuk surga Dikasih bidah dari Apa yang bisa Bapak lakukan? Nengok-nengok aja lah Jadi kalau umur Bapak 30 31 Iya kan? Lah takut Ibu Umur 70 80 Masuk surga Datang malaikat Penjaga-penjaga surga Dikasihnya keceng goreng Apa yang mau dikunyah? Masa masuk surga Cuma minta agar-agar? Kenapa umur itu Jadi umur 30 31 32 33 Karena itulah Usia-usia yang bisa menikmati Segala kenikmatan Jadi semua yang tua-tua Yang lisut-lisut Yang keriput-keriput ini Semuanya nanti menjadi muda balik InsyaAllah Amin Bukan kata saya Yang marah pula sama saya Kata Nabi Muhammad SAW Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya itu bagaimana? Akdatul ibadiyah sali'in Kusiapkan untuk amba-ambaku yang soleh Mala a'yunun ra'at Belum pernah ditengok mata Wala uzunun samiat Belum pernah didengar telinga Wala khatar ala kalbi washar Belum pernah terlintas di hati manusia Al-Fatiha Al-Fatiha